Hari ini aku bakal ajarin kalian caranya buat Life Stick BTS alias Army Bomb ini Menurutku ini DIY Army Bomb yang paling mirip sedunia sama yang aslinya guys Jadi, oleh karena itu, tolong dicatat kalau bikinnya bakal susah banget nget-nget-nget Nih, bahkan di buku template disini nih sudah tertulis level advance Yang artinya susahnya tuh banget Jadi, tonton video ini sampai habis dan fokus biar berhasil bikinnya, oke? Good luck guys, langsung aja kita bikin! Biawa Life Stick BTS ini alias Army Bomb Ini akan dibagi menjadi 4 bagian Yang pertama adalah bikin kepala Life Sticknya Yang kedua bikin tongkatnya Yang ketiga, pemasangan lampunya Yang keempat, baru deh didekor Harap menonton video ini sampai selesai dulu Lalu ngerjainnya, harus mengikuti semua step dari awal hingga akhir secara berurut Karena ini susah banget, levelnya advance Jadi, kalau mau berhasil, ya ikutin secara berurut Jangan sibuk motong polanya dulu, oke? Untuk memotong polanya ini, kalian harus mengikuti garis yang ada border warna putihnya ini guys Kalau nggak ada kayak gini, ini kan nggak ada border putihnya Jangan dipotong! Nah, bagian ini tuh ada jiplak ke Mika guys Pola Mika bola luarnya ini dijiplak ke Mika Ini harus tipis-tipis gambarnya Dan pakai pena permanen Tipis-tipis ya guys Karena ini perlu dipakai Kalian jiplak semuanya segaris-garis putusnya ini juga Nah, untuk memasang lampunya ini ada penahan lampu guys Ini nanti bakal dijiplak ke kerdus Karena warnanya mirip kerdus nih Berarti harus dijiplak ke kerdus Jadi, cara dijiplak ini beda sama kalau dijiplak ke Mika Yaitu dipotong dulu, baru di trace ke kerdus Nah, itu dia semuanya Dan kalian sekarang kalau sudah paham, langsung aja mulai bikin Oke, jadi di lembaran pertama ini ada biodata barang Yang disini tertulis ada alat dan bahan yang diperlukan Nah, ini perlu kalian siapkan sebelum mulai untuk DIY Nah, nanti kalau misalnya barang yang udah kalian siapkan Bisa dicantang nih di buletan ini loh Dicantang Kalo udah disiapkan semua Baru lanjut Oke, pertama-tama sobek halaman 3 dan 4 Untuk memotong semua pola sisi bola dalam Ini ada satu yang nyangkut di halaman sebelah soalnya Totalnya bakal ada 7 biji Kalo udah betul, lipat semua lidahnya ke dalam Terus mari kita beralih ke jiplak pola Mika bola luar dulu 7 kali Ingat jiplaknya tipis-tipis aja guys yang rapi Garis putus-putusnya boleh gak usah di jiplak Biar nanti hasilnya gak terlalu kotor Dan kalau udah kita potong aja pola Mika-nya Totalnya pola Mika ini juga bakal ada 7 biji Dan sama kita akan lipat lidahnya mereka semua ke dalam Sekarang saatnya kita pasang sisi bola dalam yang kertas ke yang Mika Dengan menempel ujung atas dan ujung bawahnya dulu Tunggu hingga kering Baru kita lanjut ngelem samping-sampingnya Itu pun ngelemnya cuma ke satu lidah dan yang dilem cuma seperempatnya doang Sisanya dibiarin tanpa lem Lakukan semua step tadi ke enam pola lainnya juga Nah kalau udah berhasil Saatnya kita gabung semuanya menjadi satu bola Dilem semua lidahnya Sambil dilem sambil disolasi Fungsinya biar lemnya lebih melekat Dan memudahkan kalian juga untuk ngelem sisi-sisi selanjutnya Ini aku solasi semua yang ada celanya Biar nanti hasilnya rapat semua Nggak ada yang bolong Make sure ngelemnya bener-bener diteken sampai rapat Baru disolasi ya Dan pastikan nggak ada celah-celah kecil yang tersisa Semuanya harus diteken rapat dan tersolasi Kecuali bagian yang paling bawah ya guys Kasih celah dikit Kalau udah biarin kayak gini Kurang lebih 10 menit Baru boleh buka solasinya Untuk bikin tongkat lightstick Kita butuh halaman satu Potong polanya Buletan kecil ini juga dipotong tengahnya Dan ini dia halaman kedua Kita butuh lapisan tongkat lightstick Dipotong dan ditumpuk Biar lebih tebal Jadi kokoh guys Waktu dipegang Next saatnya kita membentuk si obor ini Dengan menggulung tongkat Jadi bentuk obor Kalau udah jangan lupa buat tutup bagian bawah tongkat Dan sekarang waktunya pemasangan lampu Potong penahan lampunya Ini ada di halaman 3 Lalu jiplak polanya ke kerdus Dan potong kerdus sesuai pola Sekarang siapkan lampu fairy lights Lalu pasang lampu itu ke kerdusnya Aku pasangnya agak ke tengah gitu Tapi kalau kalian bingung Masukin aja dulu ke tongkat Terus kalian adjust lampunya Di dalam tongkat aja Pasin tombol sama bolongannya Nah ini tidak perlu dilem ya guys Langsung aja dilipat lidahnya Diuraikan lampunya Dan masukkan lampu ke dalam bola Terus gabungkan tongkat dengan kepala deh Ini pake lem uhu plastik ya Step terakhir Yaitu dekorasinya Tinggal dipotong aja logo Dekorasi atas Ini semua ada di halaman 3 Untuk leher tongkat Ada di halaman 2 Kita mulai dari dekorasi atasnya dulu kali ya Ada semacam list hitam yang panjang Itu dilipat lidahnya Terus ditempel ke lingkarannya Dengan kayak di semi gulung gitu ya guys Sisanya ini bisa kalian sembunyiin Dengan di gulung di dalam Eits ini belum selesai ya Masih ada part lain Dari dekorasi atasnya itu Yaitu list merah ini harus digulung Terus disusun di atasnya lingkaran Baru deh bisa ditempel Sisanya tinggal tempel logo Lem leher tongkat Yang fungsinya sebagai penutup Sambungan antara kepala dan tongkat Nah ini nempelnya bisa pake uhu biasa kok Oke dan itu dia semua caranya Untuk bikin light stick BTS ini Ini dia perbandingan dengan light stick yang asli Ini army bomb asli guys Dan ini yang DIY Sama-sama ada lapisan luarnya Kayak bisa liat lah Kayak lapisan kaca gitu Terus ini juga bisa nyala loh Ini kan bisa nyala Ini juga bisa nyala Tinggal dipencet aja Sama-sama ada topinya Ada tombolnya Ada logonya Secara size ini juga hampir sama sih guys Aku juga ada beberapa versi dari light stick lain Ada black pink, twice, nct Dan kalian bisa cek dan bikin juga Yeay Oke deh guys Bye Bye